Prinsip-prinsip analisa teknikal Di video ini, Anda akan belajar apa itu analisa teknikal, prinsip kunci analisa teknikal, dan mengapa analisa teknikal bekerja. Analisa teknikal dideskripsikan sebagai studi aksi harga, terutama melalui penggunaan chart, yang bertujuan untuk memprediksi tren harga masa depan. Tapi, apa dasar dari analisa teknikal? Baik, ia didasari oleh tiga prinsip kunci. Nomor satu, yaitu aksi pasar mendiskon segalanya. Nomor dua, bahwa harga bergerak dalam tren. Dan nomor tiga, sejarah itu berulang. Mari kita lihat satu persatu. Prinsip analisa teknikal yang pertama adalah aksi harga mendiskon segalanya. Ini berarti bahwa harga merefleksikan semua informasi yang tersedia di pasar. Semua yang mempengaruhi suatu saham, mata uang, atau komoditas, seperti faktor ekonomi, politik, sosial, dan psikologis, yang kita bisa sebut sebagai fundamental, direfleksikan dalam harga. Ini termasuk fundamental tersembunyi, yang informasinya tidak diketahui oleh semua peserta pasar. Jadi, untuk seorang analis teknikal, jika harga naik, ini berarti fundamental sedang baik. Artinya permintaan lebih besar dari penawaran. Jika harga jatuh, ini berarti fundamental sedang buruk. Artinya penawaran lebih besar daripada permintaan, seperti pepatah lama, beli rumor dan jual fakta. Prinsip bahwa harga bergerak dalam tren berasal dari teori Charles Dow. Ia menyimpulkan bahwa harga lebih bergerak dalam zigzag daripada garis lurus, sehingga menghasilkan tiga arah. Tren naik, di mana gerakan harga pada umumnya naik. Tren turun, di mana gerakan harga pada umumnya turun. Dan dalam kisaran, yang dikarakterisasi oleh gerakan harga sideways. Sejarah yang berulang merujuk pada perilaku investor yang condong berulang kembali. Perilaku ini menghasilkan pola harga yang dapat diidentifikasi, yang bisa dipelajari untuk memprediksi pola masa depan yang mirip. Keserakahan dan rasa takut adalah dua emosi dasar manusia, dan ini terlihat di puncak atas dan dasar bawah harga pasar. Ini karena dasar psikologi manusia tidak berubah, atau setidaknya membutuhkan berabad-abad untuk berubah. Ini mengapa pola-pola yang bekerja di masa lalu bisa bekerja juga di masa datang. Di video berikutnya, kita akan berbicara mengenai berbagai macam chart. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.